Pemirsa penyebaran COVID-19 saat ini tidak hanya menyasar kepada remaja maupun lansia, namun juga ke anak-anak. Puluhan siswa SD dan SMP terkonfirmasi positif COVID-19. Tidak hanya para siswa, sejumlah guru juga terpapar COVID-19. Fakta ini membuat pelaksanaan sekolah tetap muka di wilayah Cimahi terancam ditunda. Penyebaran COVID-19 di kota Cimahi, Jawa Barat terus mengalami lonjakan. Tak hanya menyasar remaja dan lansia, COVID-19 juga menyasar puluhan anak pelajar kota Cimahi. Data Dinas Pendidikan Kota Cimahi, 17 siswa SD dan 4 siswa SMP terkonfirmasi positif COVID-19 sejak awal bulan Juni. Tidak hanya para siswa, sebanyak 7 guru juga dinyatakan positif COVID-19. Mayoritas siswa terpapar COVID-19 akibat kluster keluarga pasca libur lebaran. Adanya puluhan siswa dan guru yang terpapar COVID-19 membuat Dinas Pendidikan Kota Cimahi akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran tetap muka di bulan Juli mendatang. Jika terjadi peningkatan kasus COVID-19 pada bulan Juli, tidak menutup kemungkinan pembelajaran tetap muka ditunda. Ada 21 siswa SD dan SMP yang terkonfirmasi positif. Untuk guru dan tenaga keperlisikan itu total ada 7. Cimahi masuk ke zona merah, Pak PLT Wali Kota menyampaikan untuk ditunda dulu, tidak bulan Juli tapi bulan Agustus. Saat ini total kasus COVID-19 di Kota Cimahi telah mencapai 6.265 kasus, dengan 142 orang di antaranya meninggal dunia. Wilayah Kota Cimahi masuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Warga diimbau untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran pandemi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Diwono, melaporkan.